GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap, artinya kecepatan gerakan si benda ini berubah, bisa bertambah cepat atau bertambah lambat, tetapi secara teratur. Kemudian, GLBB dipercepat adalah gerak benda yang memiliki lintasan lurus dan kecepatannya bertambah secara peraturan. Benda tersebut juga mengalami percepatan konstan atau tetap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat animasi GLBB dengan menggunakan aplikasi Stretch. Teman-teman bisa lihat, di sini ada berbagai pilihan dengan berbagai warna. Ini untuk membuat animasinya. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu mengklik bagian pilihan when yang ada penderanya. Ini ada pada menu events. Pilihan ini adalah tanda mulai atau penggerak. Apabila ini dipencet, maka objek akan bergerak. Kemudian, di bawahnya terdapat balok set berwarna oranjutuan. Itu berisi variabel pada GLBB yang nilainya dapat dirubah sesuai keinginan. Variabel pada GLBB ini melibuti X0 atau posisi awal dengan satuan meter V0 atau kecepatan awal dengan satuan meter per sekon T atau waktu dengan satuan sekon Y0 dan A atau percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat Di sini saya tulis X0-nya sebesar negatif 150 V0-nya 80 T-nya 0 Y0-nya 0 Dan A-nya 5 Kemudian, di bawahnya ada Pen Size Pen Size ini adalah untuk ukuran titik-titik Atau jejak yang dilalui oleh mobil setelah mobil bergerak Di sini saya buat Pen Size-nya sebesar 6 Kemudian, di bawahnya ada Ripick Atau untuk pengulangan Kemudian, di bawahnya lagi ada Pendown Lalu ada Strat Sound Strat Sound ini untuk memunculkan suara ketika objek bergerak Lalu, di bawahnya terdapat rumus GLBB Yaitu Xt sama dengan X0 plus V0 kali T plus tengah kali A kali T kuadrat Atau 0,5 kali A kali T kali T Setelah dihitung menggunakan rumus ini, maka diperoleh hasilnya di sini sebesar Xt sama dengan 70,98 Mbps Kemudian, di bawahnya ada Pen Up Pen Up ini berfungsi untuk memunculkan titik-titik pada mobil ketika bergerak Kemudian, di bawahnya terdapat Guto X Xt, Yt Ini diperintahkan untuk menuju ke X dan Y Kemudian, di bawahnya ada Change T Ini untuk mengatur selang waktunya Di situ, saya atur selang waktunya sebesar 0,03 Nah, sekarang mari kita coba lihat simulasi GLBB-nya Dengan mengklik bendera warna hijau Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman Di situ ada titik berwarna biru yang jaraknya berbeda Atau, lintasan yang awalnya rapat Lambat laun menjadi renggang karena adanya kecepatan dari benda Artinya, mobilnya berjalan semakin cepat Nah, inilah yang dinamakan GLBB dipercepat Yaitu, benda bergerak pada lintasan lurus Dan kecepatannya bertambah secara beraturan Dengan percepatan konstan Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati